Pune itu kita buat tahun 19... 19 tempat, eh sorry, 19 tempat, sorry. Terus habis itu kita syuting baru tahun 2019, kemarin di bulan November, Agustis-Sovember. Syuting sekitar satu bulan lebih. Di sana kita syuting di Banyuwangi. Dan ya serem banget, tantangannya sangat berat, apalagi lokasi jauh dari rumah. Dan di sana kita syutingnya di Kaurung, dan itu masukkan nyapas lagi. Jadi kita sama sekali gak ada minyau. Dan di sana diginnya kalau gak salah 9 derajatan. Jadi ya kita harus benar-benar langsung menjaga setemas, semua cash yang ada di sini. Untuk bisa seluruh memberikan penggunaan sampai akhirnya selesai. Berapa lama habis itu tadi? Kamu ada cara sendiri dengan seluruh menjaga setempat itu? Berapa lama di sana? Kalau di sana untungnya dari pihak dari Profession House Profession House sudah memberikan fasilitas yang memungkinkan buat kita. Dari tempat, kita ada base camp, dan kalau misalkan kita ketiginan kita juga dikasih hangat. Dan di sini juga ada salon koordinasi yang membantu kita. Jadi kalau ada apa-apa kalau misalkan itu, pada saat syuting, Cika sempat masuk rumah sakit. Bukan masuk rumah sakit, Cika hampir karena dia mengalami taber. Jadi di sana tuh sampai udah ada kayak dokter yang standby 24 jam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dihitungkan. Jadi semua SOP untuk semua proses syuting itu semuanya memang bagus banget. Jadi memberikan penyamanan 100% untuk semua pemain. Dan tidak membeda-bedakan. Untuk kamu pribadi mungkin gimana sih? Ada pengalaman gak sih? Kayak di belakang dengan situasi yang ekstrim seperti itu gitu. Pengalaman? Ya mungkin. Syutingnya kan berapa? Syutingnya kan tepatnya berapa? Syutingnya kan tepatnya berapa? Enggak sih. Enggak sih. Semuanya sih fine-fine aja. Karena kita syutingnya juga gak terlalu sampai pagi banget. Kita benar syuting sehat. Kita mulai jam 5 pagi. Dan kita gak terlalu banyak extra night. Jadi sekitar jam 6, jam 8 itu udah selesai. Karena jam 9.10 masih kita udah gak kuat ya. Dengan suasana, dengan suhu yang cukup lumayan parah. Jadi kita membatasi waktu kerja. Kalian kan sempat cedera gak sih Kak? Di sini terakhir kan Kakak itu merusaha yang menaiki terjalungan. Dan melepas sepatu itu. Sempat cedera gak sih lakinya sukin tinggi? Kalau cedera atau apa sih enggak sih? Karena aku benar-benar menjaga banget supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya ada tip dong dari dalam. Kalau kita ngasih alasan kamu mau ngambil. Ini kan sebenernya topiknya berat. Tapi sebenernya lebih ke cerita-cerita ya. Jadi diantara dua orang gitu. Apa sih alasannya kamu mau ngambil? Alasannya sih sebenernya simple aja sih. Karena saya memang sebelumnya belum pernah mendapatkan cerita yang menurut saya. Tentang sejarah. Saya belum pernah mengambil ceritanya seperti itu. Dan ini menjadi sebuah nonton tersendiri buat saya. Dan terutama gak hanya menceritakan soal itu aja. Tapi cinta di dalam sana. Tentang sejarah ya. Tentang sejarah ya. Mungkin punya pepah yang ganti. Masih kepikiran gak sih. Oh Indonesia ternyata punya sejarah yang sangat pelan seperti ini ya. Oh iya jelas. Karena saya belum lahir di tahun segitu. Saya masih sangat muda sekali. Dan kebetulan orang tua saya juga belum lahir di tahun segitu. Jadi saya harus mencari orang-orang yang mungkin yang sudah mengenal sejarah lebih dalam lagi. Dan terutama saya bertemu dengan Bang Lorman. Yang itu dimana acting coach kita di sana. Dia sering banyak riset. Dari Mas Denny, Mas Emil. Mereka sebelum membuat film yang mungkin orang-orang bilang kontravensi seperti ini. Mereka riset dulu. Dan akhirnya mereka memberikan sebuah cerita dan pengalaman yang mereka tahu. Untuk supaya kita juga ada. Oh ternyata pada zaman itu seperti ini. Pertanyaan semuanya pergi juga gak sih. Karena ini dari sadis ya. Iya, sadis. Sebenarnya juga kan di lupa layan. Terus nanti kekir gitu. Ini makanya seru banget. Jadi makanya buat kalian yang belum nonton dan yang sudah nonton. Ya semoga senang dan mengapresiasi semua hasil kerjaan kelas dari semua pemain. Dan semua yang sudah terlibat. Dan semoga hasilnya bisa memuaskan. Jadi jangan lupa nambat untuk prokitas. Ya sebentar lagi akan tayang. Dari bawah kedua. Terima kasih. Terima kasih.